Nah teman-teman, bisa lihat teman-teman, lihat luar teman-teman Sedih ya, agak merinding tuh sambil merinding Selamat jalan kukang Semoga kamu lestari dan bisa dilihat oleh generasi dan anak cucung kita nanti ya Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dan balik lagi ke gubuk sederhananya Mulia Digana ya Jadi di pagi yang indah ini saya sangat dan amat-sangat semangat Karena apa, izinkan saya mengucapkan dirgahayu ke-75 untuk Indonesia Rayaku Semoga makin jaya, makin sukses dan makin jos Jadi semangatnya saya di tanggal 17 Agustus ini, kenapa? Jadi cerita, melanjutkan cerita semalam, tepatnya tanggal 16 Agustus Karena masih jam 11, kurang lebih 2-3 malam ya Jadi mendapatkan tamu yang gak kami undang datang ke rumah Adanya di atas pelapon Dan ada video sebelumnya bisa disimak Biar tidak ada salah paham ataupun persepsi yang tidak-tidak bisa disimak dari awal sampai akhir Dan sekarang kita akan melanjutkan untuk pelepasan dan bisa disebut perilisan Jadi karena hewan ini, hewan termasuk dilindungi oleh Indonesia Tepatnya di tanggal 17 Agustus ini, saya akan melepasliarkan ke habitatnya Karena takutnya saya malah, kenapa-kenapa? Karena ini hewan yang dilindungi Jadi nanti akan saya lepasliarkan di balik gunung ini Ini di balik gunung ini Kalau untuk tempat dan alamatnya Saya tidak Ucapkan Takutnya ada oknum ataupun orang yang tidak bertanggung jawab Menangkapnya kembali ya Jadi setidaknya usaha saya untuk melestarikan si kukang ini Bisa sampai ke tempatnya Jadi dari video ini semoga bisa membuka wawasan untuk kaum hawam Ataupun orang-orang yang masih awam akan pengetahuannya hewan ini Karena saya pun masih sangat dan amat awam Karena tidak tahu apa-apa Oleh karena itu mau sempat berpikir mau ke apa namanya Itu BKSDA apa Tidak tahu lah pokoknya itulah karena ketidaktahuan saya untuk menuju ke sana Jadi saya dapat di rumah ini Karena ya mungkin entah dia lewat mana Tahunya ada di atas rumah Dan ini sudah semalam saya dapatkan Saya taruh pisang 4 biji seperti ini Dan Alhamdulillah habis Dan sekarang pagi yang indah ini akan saya beri makan Dan akan saya langsung lepas liatkan Di balik bukit ini Gunung ini Dan untuk perjalanan Karena perjalanannya tidak sebentar Jadi kita skip dengan langsung di tempatnya aja ya Karena takutnya terexpos juga tempatnya Dan tunggu aja di sana Dan sekarang kita coba kasih makan dulu Kalau untuk kukangnya sehat Alhamdulillah dia mau makan Semalam ditaruh 4 Dan dia habis semua Ini karena ketidaktahuan saya Oleh karena itu Karena hewan ini hewan dilindungi Jadi akan saya Ini ya Masih galak Masih galak Masih galak Semoga dengan ini Dan teman-teman Khususnya broku dimanapun anda berada Bisa Melihat Dan tahu Kalau memang ini hewan yang dilindungi Jadi karena ketidaktahuan saya juga Oleh karena itu Akan saya lepaskan lagi Takutnya malah Kesalahan kan Karena kita tidak tahu apa-apa Sengaja saya dokumentasikan Karena Dapatnya Memang dadakan Semalam Ini kalau Kalau siang kan Tidak aktif Hewan ini aktifnya malam hari Jadi untuk seterusnya Kita langsung ke Tempat saja Adanya di balik gunung ini Ada sungai besar Mudah-mudahan Kita nanti lewatin sungainya Dan Lepas liarkan di sana Dan jauh Mudah-mudahan Jauh dari Pemukiman warga Dengan begitu Mudah-mudahan aman Dan lestari Nanti di tempatnya ya Dan semoga Generasi Dan anak cucung kita Semua Bisa Melihat dan Menemukan nanti Untuk Melihat Bahwa Bahwasannya ada Spesies Hewan ini Di Indonesia Khususnya Adanya di Kalau saya Tempat-tempatnya Di Sumatera nih Jadi Tidak cuma Ini saja Dan Ini Mungkin masih malu Tuh Apa namanya Lagi makan Jadi Tidak usah lama-lama lagi Dan Kita persiapkan Nanti kita bungkus Kain Takut Di perjalanan Ada yang Melihat Dan berpikir Yang tidak-tidak Oleh karena itu Kita tutup kain Sengaja saya Tempatkan di kandang burung Biar tidak terlalu Apa ya Mengetarakan Bahwasannya Saya bawa ini Takutnya Malah Ada yang Mengikuti Dan Melihat Saya melepas Dimana Nanti Malah ditangkap Jadi Hanya Persepsi Aja Persepsi Jadi Takutnya Yang saya Takutkan Yaitu Terkena Ataupun Diambil Ataupun Orang yang Tidak bertanggung jawab Oleh karena itu Secepatnya Ini karena Dapatnya malam Pagi ini Mumpung Cahaya matahari Belum Keluar Sudah ya Sudah keluar ya Karena masih Sehat lah Pagi Jadi Tidak usah lama-lama Lagi Yuk Kita langsung Bawa ke atas Kita tutup dulu Oke Teman-teman Alhamdulillah Jadi Perjalanan kita Sudah sampai Ini Di titik Terang Pelepasan Hewannya Jadi Adanya Di Suatu tempat Yang mungkin Aman Dari Pemukiman warga Dan Mungkin Mudah-mudahan Bisa Tenang Tempatnya Karena Tempatnya Juga Kita harus Melewati Sungai Terakhir Karena Motor Kendaraan Dan Tidak bisa Melewati Tempatnya Mudah-mudahan Hewannya Aman Di tempatnya Untuk Tempat Bisa kita Lihat Di sana Dan Sekarang Saya Ngegulung Ini dulu Gulung-gulung Selana Karena Untuk Nyeberang Ke Sungai Ini Yuk Bismillah 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 Niat Kita Baik Dan Mudah-mudahan Hasilnya Yang terbaik Untuk Hewannya Juga Yuk Selamat Lagi Oke teman-teman Jadi Tantangan Kita Harus Menanjak Bunung Sedikit Sedikit Kemiringannya Mungkin Sudah Tajem Jadi Kita Harus Pelan-pelan Dan Hati-hati Yuk Teman-teman Naik lagi Oke teman-teman Perjalanan yang sangat Melelahkan ya Menguras Tenaga Sedikit Dan Alhamdulillah Kita Sampai Juga Ketempatnya Dan Bisa Dilihat Teman-teman Tempatnya Masih Blukar Ataupun Masih Belantara Ada Pohon Apa ini Gak tahu Pohon apa Pokoknya Pohonnya Besar-besar Dan Dibawahnya Pohon aren Dan Masih Banyak Akar-akar Yang Memang Masih Liar Dan Gak usah Lama-lama Lagi Yuk Kita Masuk Sini Oke Teman-teman Kita Sudah Sampai Lokasi Kita Cukup Jauh Dari Depan Bibir Hutan Ini Bisa Terlihat Dari Tempatnya Juga Masih Gelap Dan Tanpa Sadar Kita Disambut Oleh Kucing Ada Kucing Menyambut Kita Bung Tamong Permisi Kita Niatnya Baik Untuk Melepaskan Hewan Ini Semoga Dengan Begini Banyak Masyarakat Yang Melihat Karena Tujuan Saya Baik Untuk Melepaskan Hewan Yang Termasuk Dilindungi Di Indonesia Jadi Tidak Usah Lama-lama Lagi Karena Tempatnya Juga Kayak Serem Gimana Gimana Karena Saya Juga Takut Ada Uler Apa- Apa Kan Kita Masuk Hutan Aja Kita Disambut Oleh Kucing Dan Gimana Lama-lama Kita Lepas Di Depan Sini Oke Teman-teman Jalannya Gak Kurang Mendukung Teman-teman Jadi Karena Licin Bekas Hujan Juga Jadi Di Depan Ini Ada Pohon Besar Mudah-mudahan Bisa Kita Lepaskan Disitu Yuk Teman Terima Sampai Ramin Sampai Ngusuk 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 Nah Jadi Kita Udah Sampai Ya Ke Tempatnya Dan Alhamdulillah Tempatnya Bagus Untuk Pelepasan Dan Jauh Dari Pengukiman Langsung Tanpa Basi-basi Lagi Kita Langsung Lepas Ya Karena Tempatnya Serem Selamat Jalan Tukang Semoga Ini ya Di sana Biar kita Coba Ini dulu Nih Sini Nih Ntar Saya Sedang Berusaha Dikit Kita Sini Nih Nih Nah Ya Keluar 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 Sini Ya Kita Bisa Ini Teman Teman Apa Namanya Kita Coba Bisa Tunggu Ya Biar Dia Mungkin Malu Teman Teman Itu Tunggu Teman Teman Biar Dia Lepas Sendiri Ya Takut Saya Pegang Ya Gigit Jadi Semalam Saya Melihat Cerita Dari Dan Pengalaman Dari Teman Teman Semua Khususnya Pecinta Hewan Karena Ini Mempunyai Bisa Yang Dikeluarkan Dari Selah Tangan Pas Dia Merunduk Semalam Saya Bilang Pilek Masuk Angin Itu Meluari Cairan Rupanya Itu Cairan Mungkin Racunya Jadi Saya Takut Dan Gak Berani Megang Lagi Dari Cerita Dan Saya Lihat Sendiri Ucapan Teman Teman Rupanya Bisa Membuat Infeksi Jadi Biar 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 Sudah Lepas Sendiri Jadi Kita Tunggu Dia Lagi Berusaha Tapi Tempatnya Tidak Kelihat Mungkin Bisa Agak Maju Dulu Kang Uy Saya Bantu Jadi Repot Juga Kang Uy Nih Teman Teman Kita Bisa Lihat Tuh Di Depannya Di Depannya Tuh Ya Sambil Kita Tunggu Ya Sudah Melelahkan Perjalanan Kita Jauh Tuh Kebetulan Tempatnya Dari Gunung Balik Yang Saya Tunjuk Dari Rumah Kita Adanya Di Baliknya Lagi Di Balik Gunung Lagi Jadi Ada Pemukiman Tidak Banyak Juga Penduduknya Kampung Lewati Kampung Adanya Kampung Mbah Juga Ada Kediaman Mbah Orang tua Dari Ayah Saya Nggak Tau Ininya Pintunya Dia Nah Keluar Tuh Bawa Bawa Coba Saya Bantu Ini Ya Gini Ya Kita Coba Sabar Dulu Ya Teman Teman Karena Pintunya Juga Kecil Kandangnya Kandang Burung Seadanya Semoga Dengan Begini Teman Teman Dan Khususnya Broku Semua Yang Melihat Bentuk Dan Ciri Khas Hewannya Begitu Jadi Jika Ada Teman Teman Yang Mempunyai Ataupun Menemukan Bisa Kita Langsung Release Biar Lestari Di Habitatnya Ya Ini Tempatnya Juga Serem Teman Teman Bung Tambong Permisi Niat saya Baik Untuk Melepaskan Hewan Ini Tidak Ada Tujuan Ataupun Maksud Lain Untuk Apa Apa Sini Nih Kok Nggak Mau Kesini Sini Nih Gimana Caranya Teman Ya Kita Masa Harus Nunggu Lama Kita Disini Nah Kita Coba Piringin Ya Lihat Teman 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 Bisa Lihat Teman Dia Keluar Teman Sedih Ya Agak Berinding Selamat Jalan Kukang Semoga Kamu Lestari Dan Bisa Dilihat Oleh Generasi Dan Anak Cucung Kita Nanti Ya Cukup Sedih Berinding 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 Teman Itu Bisa Dilihat Teman Teman Dia Naik Ke Bambu Dadah Ya Teman Teman Dia Udah Mulai Tinggi Dan Lari Ke Bambu Menuju Pohon Besar Ya Masih Masih Kelihatan Enggak Udah Enggak Ya Dah Teman Jadi Tujuan Dan Niatan Saya Sudah Terlaksanakan Semoga Dengan Begini Teman Teman Khususnya Broku Dimanapun Anda Berada Menyaksikan Dan Membagikan Video ini Untuk Teman Teman Yang Lain Yang Mungkin Awam Seperti Saya Yang Tidak Tahu Apa Hewan ini Dilindungi Atau Tidak Ataupun Kurang Pengetahuannya Seperti Saya Ya Karena Saya Tahu Dan Pernah Melihat Dan Ceritanya Memang Hewan ini Dilindungi Oleh Negara Jadi Kita Lepas Lepas Liarkan Lagi Jadi Semoga Tontonan Ini Bisa Bermanfaat Dan Menginspirasi Teman Teman Untuk Melestarikan Hewan Hewan Yang Ada Di Indonesia Ini Jadi Sekian Dulu Dan Perjalanan Kita Lewatin Ke Sungai Lagi Biar Teman Teman Tahu Dan Udah Nggak Kelihatan Teman Teman Udah Di Paling Atas Gelap Tadi Kelihatan Enggak Yaudah Yuk Teman Kita Coba Jalan Dulu Karena Tempatnya Ini Begini Ya Udah Kalau Nggak Memungkinkan Dimatin Aja Kang Sini Kang Wai Hati-hati Saya Ditemani Oleh Kang Wai Dan Kang Wai Sekaligus Untuk Memegang Kamera Tadi Nih Kang Wai Gimana Kang Wai Pesen Pesen Untuk Teman Teman Nih Waduh Nggak Bisa Ngomong Apa Lagi Cape Soalnya Cape Ya Dan Merinding Juga Semoga Aman Disana Untuk Tempatnya Masih Hutan Belantara Dan Sekarang Kita Yuk Jalan Pulang Kang Wai Nanti Kang Agam Berangkang Nggak Apa Teman Teman Karena Memang Apa Adanya Udah Tanpa Kita Harus Mengada Ngada Dan Ya Beginilah Keadanya Jadi Tempatnya Masih Udah Teman Teman Kayaknya Kita Sudahi Dulu Ya Karena Jalannya Juga Tidak Memungkinkan Ini Teman Teman Tapi Kayak Enggak Kita Lanjut Aja Biar Teman Teman Bisa Melihat Keadaan Tempat Dan Lokasinya Seperti Ini Tuh Masih Belantara Jadi Kita Sudahi Dulu Ya Ini Udah Keluar Dari Tempat Nyangkut Aduh Sudah Keluar Teman Teman Dan Semoga Bisa Bermanfaat Tontonan Ini Dan Bisa Menginspirasi Menambah Pengetahuan Saya Dalam Melestarikan Hewan Yang Yang Dilindungi Beginilah Kurang Lebihnya Kita Masih Ada Perjalanan Lagi Turun Dan Harus Melewati Sungai Jadi Saya Sudahi Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Teman Teman Yang Sudah Mengikuti Dari Awal Sampai Pelepasan Sekian Dan Terima Kasih Oke Teman Teman Alhamdulillah Kita Sudah Melewati Sungai Dan Kita Bersih Bersih Dulu Ini Ada Kain Baju Saya Yang Mungkin Sudah Tidak Terpakai Karena Untuk Menutupi Tadi Jadi Bekas Bulu-bulu Takutnya Malah Ada Otoran Ataupun Yang Mungkin Tidak Kita Inginkan Karena Masih Suasananya Begini Takutnya Kenapa Jadi Kita Hanyutkan Aja Di Dunga Ini Hanyutkan Apa Cuci Cucu Cucu Aja Kalau Hanyutkan Malah Mencemari Boleh Keren Jadi Kita Cuci Dan Ini Kita Rendam Dulu Karena Bulu-bulunya Banyak Disini Ini Bekas Selana Dalam Dan Ini Kotoran Pisang Biar Direndam Dulu Dan Saya Bebersih Tadi Teman-teman Jatuh Terasa Tadi Jatuh Karena Memang Benar-benar Luar Biasa Teman-teman Perjalanannya Sungguh Cukup Menguras Tenaga Cuci Muka Dulu Terima kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Mengikuti Dari Awal Sampai Kelepasan Terima kasih Banyak Semoga Jadi Contoh Buat Teman-teman Yang Melihat Ataupun Menemukan Bawasanya Memang Hewan tersebut Dilindungi Biar Tidak punah Karena Memang Sudah Langkah Teman-teman Sudah Selesai Jadi Kita Perjalanan Pulang Kendaraan Kita Kita Bawa Kendaraan Motor Dan Adanya Di Atas Lagi Kurang Lebih Gak Sampai 100 Meter Jadi Sudah Sampai Sini 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 Sekian Dan Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Menyaksikan